Hai gimana kira-kira dengan yang makan nasi lemak terakhir yang ada di Malaysia sama bersih ya iyalah patutlah nah kebetulan di sini juga baru makan apa tadi deh nasi lemak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya Mbak the channel gimana kabarnya teman-teman semoga sehat diperlancar aktivitasnya diperlancar rezekinya dan semoga selalu dalam lindungan yang maha kuasa Oke teman-teman kali ini saya mau reaction sebuah video dari channel Bangta Maji Serbon yaitu tentang seorang mantan pekerja dari Malaysia yang bekerja di restoran dan dia membuka sebuah restoran ala Malaysia teman-teman jadi para mantan pekerja yang dari Malaysia kalau sedang pengen atau kangen masakan Malaysia dia begitu mudah untuk mendapatkan masakan Malaysia dan bahkan para mahasiswa Malaysia yang lagi kuliah di Indonesia dia mudah mendapatkan masakan selera masakan makanan kebiasaan Malaysia yang ada di Indonesia teman-teman yuk kita langsung saja sharingnya kita simak videonya ya teman-teman oke yuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di vlog saya Tak Maji Serun pun jangan lupa kita tetap bahagia sahabat karena bahagia itu sederhana nah kali ini sahabat saya ditemani dengan kawan ex sama-sama pernah bekerja di Malaysia 20 tahun lato lama sahabat serio penasaran sekali sahabat karena sudah lama tak makan nasi lemak Malaysia selama balik dari badan Malaysia nah kali ini sahabat saya akan pelawa beliau makan nasi lemak Malaysia di salah satu kede di gandar kami Malang sahabat nah coba kita akan tanya dengan beliau kapan terakhir itu hari balik dari Malaysia terakhir 2021 2021 berarti sudah berapa berapa lama di kampungnya dekat dua tahun dekat dua tahun ya selama dua tahun ini sudah pernah makan nasi lemak di Indonesia belum belum baru sekarang mau merasakan nasi lemak ini jadi selama dua tahun belum pernah merasakan nasi lemak jadi selama ini sangat rindu sekali dengan nasi lemak ini mau makan mau lepas selama ini terakhir makan dimana itu di Malaysia kita coba nanti nah tadi sudah pesan ya nasi lemak apa masih lemak jaging daging ya pakai laut daging ya Nah kita coba minumnya apa masamin tadi yang lain aku lihat Hai Tio panas suami karena sudah lama merasakan ini kalau dimaksa Tio panas disana dipanggil apa gimana di Malaysia dimana saya Nah ini Pak Wan sudah prepare nasi lemaknya sahabat Gimana Pak Wan? Sihat? Tetap semangat ya? Nah tadi kita pesan serupa yang ada di Malaysia Ada telur mata sapi, ikan bilis, terus kacang dan sambalnya sahabat Nah ini yang membuat membuka selera kita dan timunnya Nah kemudian Mas Amin ya, Bang Amin tadi pesan yang pakai jaging Nah coba Mas Amin dieksekusi langsung, sudah 2 tahun nggak makan nasi lemak Bismillahirrahmanirrahim Gimana? Itu baru makan dengan apa? Ikan bilis dengan kacangnya Sambalnya pakai nggak tuh? Itu sambalnya, sambalnya di sebelah sini Ini sambalnya Oh sedap Gimana kira-kira dengan yang makan nasi lemak terakhir yang ada di Malaysia? Sama bersih ya? Iyalah, patutlah Wah, Pak Amin tahu tak? Orang pemiliknya ini, yang konernya ini Dia juga pernah Dari kecil ya sahabat Dari kecil, umur 14 tahun itu sudah belajar Masak dengan kakaknya yang ada di Malaysia Jadi Jadi ini besar di Malaysia lah Jadi sudah memang Rasanya memang Tidak jauh Iya, tidak jauh beda dengan yang ada di sana Sambalnya Tapi ikan ini ya, ikan ini kalau di sini dipanggil apa ya? Ikan apa? Ikan teri ya? Ikan teri Kalau di Malaysia ikan? Ikan bilis ya Di daerah merahim Jumput makan sahabat Ini saya pakai tangan aja sahabat Saya suka pakai tangan bila makan nasi lemak Saya kira di sini atau di Malaysia sahabat Nampaknya pakai tangan lebih sedap lagi Ini saya sudah basuh tangan tau Saunya ya, harum ya Wangi Lembut nasinya ya sahabat Nasinya betul-betul bergerai Kanda sahabat Nah sahabat Kali ini spesial sekali sih Sama Pak Wan dibuatin Karipak Malaysia sahabat Di sini namanya apa ini bang ini? Pastel ya? Pastel Pastel ya? Masih panas lagi bu Mantap, mantap, mantap Nah nasi lemaknya kita sudah habis sahabat Randas Nah kemudian Mas Amin juga sama Tinggal satu suapan lagi Gimana Mas Amin? Memang cukup Sudah habis ya Kita dibagi karipak sama Pak Wan Coba Mas Amin karipaknya ini Jadi karipak juga sama Sudah berapa tahun gak makan karipak Malaysia? Sudah lama Sudah 2 tahun Isinya apa? Kentang Kentang Isinya kentang ya? Oh potato ya Sama persis yang ada di Malaysia? Karipak Karipak ya? Jadi kalau karipak di Malaysia itu isinya apa saja ya? Sama juga Kentang ya? Kemudian ada juga yang pakai ini ya Ikan bilis ya Eh ikan apa? Sarjen 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 ada juga ya? Selalunya sahabat Kalau saya Makan nasi lemak Di tempatnya di Malaysia Bila saya balik Saya akan bungkus karipak ini sekali Jadi disitu ada kedai nasi lemak Jualan pui karipak sekali Jadi baliknya saya bungkus Kalau tersalah saya beli 2 ringgit Dapat 3 atau berapa ya Waktu di Malaysia Gimana Mas Amin? Selepas makan nasi lemaknya? Sudah kenyalan Memang sedap Nasi lemak Malaysia Sedap 2 tahun lebih tak makan nasi lemak Malaysia Sekarang baru merasakan nasi lemak lagi Jadi nanti kalau misalnya nak lagi tinggal datang ke Maria Datang lagi Di kedai nya siapa? Pak Pak Wan Pak Wan ya? Di kedai nya Bang Wan Jadi cerita-cerita bagaimana? Mau ada rencana lagi balik ke Malaysia? Mungkin gak ada lah Sudah tua Sudah mau duduk di kampung Di kampung aja ya? Nah Nah sahabat Coba kita akan tanya dengan Bang Amin ini Pengalaman beliau semasa di Malaysia Lama Selama 20 tahun 20 tahun ya? 20 tahun Nah pengalaman Mas Amin ini selama 20 tahun di Malaysia Pasti ada pengalaman yang menarik semasa tinggal disana Nah gimana Mas Amin? Apa kira-kira yang boleh diceritakan sedikit pengalaman menarik selama waktu-waktu di Malaysia? Di sana itu Kalau kita kerja di sana itu kan kerja gaji bulan Jadi Oh ya kerja di kilang ya? Ya di kilang Kilang air batu Jadi di sana itu Jadi di sana itu Kerja memang senang Senang Lagi orang sana itu pun baik-baik Jadi kejanji kita mau kerja baik-baik ya Pasti menghasilkan lah Jadi kerja Pandai-pandai simpan duit Nah sudah Sebab di Malaysia itu antara penghasilan sama pengeluaran itu Biaya hidup lah Biaya hidup Bimbang Bimbang ya Jadi bisa dikatakan Kalau untuk makanannya masih banyak sisa lebih Ada lebih Ada sisa Ada sisa lebih Kalau di Indonesia ini ada susah sikit lah Iya Ada susah sikit Sekarang baru dirasakannya Baru merasakan Setelah sekian lama di Malaysia Sebetulnya masih rindu Kerja di Malaysia Masih rindu Tapi berhubung Sekarang kan sudah keluarga Sudah ada anak mau jaga Anak lain Betul-betul 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 sangat rindu Pengen lagi ke sana Mau ke sana juga Jadi apa yang dikatakan orang itu Katanya kalau sudah ke Malaysia Pasti orang pengen ke sana Nah iya iya Pasti ingat sana Pasti ingat sana Selamat Pak siang D Dengan siapa? Nes Dengan Dek Nes Nah apa kabar? Kabar baik Gimana kode abarnya di Malang saat sekarang ini Tengah apa? Lagi kuliah di sini Lagi kuliah di sini Sampai di mana? Di UB Pak Di UB ya Di UB Ambil apa jurusan apa? Jurusan kedokteran Mudah-mudahan ini dia Bisa lulus segera ya Dengan segera Seronok tak di sini Di Malang Sudah berapa lama? 6 tahun 6 tahun Nah ada salam untuk saudara-saudara kita yang ada di Malaysia Dan di Indonesia Ada salam tapi kalau mau kunjung ke Malang Lihat sendiri kecantikan tempatnya Oh iya pernah kemana aja semasa di Malang? 6 tahun Paling ke Batu Ke Batu ya Ke Bropo sudah? Ke Gunung Oh sudah 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 4 tahun yang lalu Seronok tak di sini kalau di Malaysia dimana ya? Di Kuala Lumpur Oh di Kuala Lumpur Oh iya 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 Terus masalah makanan gimana? Ada juga makanan Malaysia di sini ya? Ada Nah kebetulan Dek Nes ini juga baru makan apa tadi Dek? Nasi lemak Nasi lemak ya? Oh iya nasi lemak Gimana? Nasi lemak bawan ini? Yang paling mirip di Malaysia Oh paling mirip di Malaysia ya? Terima kasih Dek Nes ya? Semoga sukses ya? Nanti main ke rumah Jangan kalau misalnya ada waktu Iya kan Ke rumah saya Nah sekian dulu sahabat video Kami semasa makan Sama-sama dengan Mas Amin Nasi lemak Malaysia Oke Itulah tadi teman-teman Sebuah video Dari Bang Taman Jiruf Rumpon Yaitu Ex atau mantan pekerja dari Malaysia Yang membuka Kede atau warung makan Di rumahnya Di kampungnya sana teman-teman Dia mempraktekkan pengalaman dia Semasa Waktu kerja restoran di Malaysia Oke Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton Yang sudah subscribe Kita udur-udur teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ya teman-teman